Intro Sobat senior yang diberkati Tuhan Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua Saya Pendeta Imritus Gui Darmawan Senang rasanya menjumpai Anda kembali dalam acara Jendela Hati Tema renungan kita untuk tanggal 30 September 2021 ini adalah Secangkir saja berharga Yang didasarkan pada Matius 10 ayat 42 Saya bacakan makin Dan barang siapa memberi air secukup secangkir saja pun Kepada salah seorang yang kecil ini Karena ia muridku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya Sahabat Seorang pemuda turun dari sebuah bis Di pinggir jalan besar menjelang kota Solet Jam telah menunjukkan hampir pukul 12 siang Tetapi perjalanannya belum berakhir Dia masih harus berjalan kaki lebih kurang 30 menit lagi Untuk mencapai desanya di daerah Mucosoma Ketika sedang menyusuri jalan desa yang telah dikenalnya Pemuda ini merasa haus Beruntung di depannya ada sebuah kampung Dan setelah melewati beberapa rumah penduduk Pemuda ini melihat sebuah kendi tempat air minum yang diletakkan si pemilik rumah Di halaman rumahnya di tepi jalan Pemuda ini berhenti sejenak Lalu mengangkat kendi itu Dan meneguk airnya Air sejuk Mengalir membasahi Rompongannya yang kering Rasa sangat nyaman Dia lalu minum beberapa tepuk lagi Sebelum melanjutkan perjalanannya Peristiwa yang terjadi Lebih dari setengah abad lalu itu Tidak akan terjadi lagi di masa kini Sekarang ini Hampir tidak ada lagi Orang yang menaruh air kendi di halaman rumahnya Untuk diminum kejalan kaki Yang kehausan Selain itu Ini dengan mudah Orang dapat mencari kendaraan Yang akan mengantarnya ke tempat tujuannya Jangan telah berubah secara luar biasa Sahabat senior yang dikasih Tuhan Walaupun demikian Seteguk air sejuk Tetap saja Sangat berharga bagi mereka Yang kehausan Secangkir air itu Sama penilainya Dengan sekumpus nasi Atau sepotong roti Bagi orang yang sedang melaparan Tuhan ikut Memperhatikan si pemberinya Apalagi kalau makanan itu Atau air secangkir itu Diberikan kepada seorang murid Kristus Yang sedang membutuhkannya Terima Tuhan menyatakan Bahwa si pemberinya Akan mendapatkan upahnya Sahabat Kita memberi Karena kita bersyukur kepada Tuhan Anugerahnya bagi kita Tidaklah terukur nilainya Sangat besar Kita mensyukurinya Dengan perkataan dalam doa-doa kita Dan dengan tindakan Memberi dalam kehidupan yang nyata Kita juga akan ikut bahagia Ketika pemberian kita Membahagiakan Mereka yang membutuhkannya Karena itu Selagi masih ada yang kita punya Teruslah memberi Suatu saat Apa yang ada pada kita Semuanya juga akan kita tinggalkan Dengan terus memberi Sebatansia akan sungguh-sungguh Dapat menghayati firman Tuhan ini Yaitu Bahwa terlebih berkat Memberi Daripada Menerima Mari kita berdoa Ya Tuhan Ajarlah kami untuk Bermurah hati kepada sesama kami Karena yang kau kehendaki Adalah supaya kami Rela memberi Dengan terus hati Amin Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton